Intro Halo teman-teman, selamat datang di podcast 4% dan di channel Dodi Bicara Investasi Hari ini adalah akhir bulan Mei dan biasanya setiap satu bulan sekali saya akan mereview secara lengkap Bagaimana dana pensiun saya bekerja, apa saja perkembangannya Dan bagaimana caranya saya menghitung dana pensiun Serta apa saja kriteria-kriteria saya dalam memasukkan reksadana ke dana pensiun Karena tidak sedikit ada sobat investor yang baru bergabung atau baru join melihat channel ini di akhir-akhir Nah ini adalah tampilan dari aplikasi Bibit Dimana ini adalah aplikasi yang saya gunakan untuk membangun dana pensiun saya Oke kita akan coba lihat satu persatu ya nilai portfolio saya pada akhir bulan ini adalah 944 juta Dimana keuntungannya itu setara dengan 207 juta dan imbal hasilnya plus 28,22% Ini meningkat dari akhir minggu lalu karena memang pasar saham sepanjang satu minggu ini mengalami peningkatan Nah di Bibit kita diizinkan untuk melihat perkembangan dari portfolio kita disini Dan kita bisa klik disini lihat performa portfolio Dan sobat investor bisa melihat perkembangan portfolio dari awal berinvestasi Pelan-pelan naik dan sampai sekarang itu berhasil menyentuh angka 944 juta Bahkan sempat dalam satu titik dana pensiun saya itu berjumlah sekitar 978 juta rupiah Nah ini perkembangan dalam satu hari terakhir itu adalah naik sebesar plus 2,3% Atau naik 16,9 juta dalam satu bulan Masih mengalami penurunan ya Di dalam tiga bulan terakhir dana pensiun saya masih naik plus 4,9% Year to date dari awal tahun sampai sekarang itu naik plus 10,26% Sepanjang satu tahun terakhir naik sebesar plus 17,65% Dan sampai sekarang itu adalah naik sebesar plus 28,22% Untuk menentukan dana pensiun saya menggunakan konsep yang namanya the 4% rule Dimana konsep ini terinspirasi dari sebuah penelitian Yang mencoba untuk menentukan berapa persensi angka yang aman Untuk ditarik dari aset investasi Tetapi aset investasinya tidak habis-habis Meskipun kita tarik terus angka tersebut setiap tahun Nah konsepnya sebenarnya simple Apabila kita punya dana pensiun di sini Kemudian dana pensiun tadi menghasilkan pasif income Misalnya pasif incomenya adalah plus 9% per tahun Kemudian kita ambil hanya 4% saja untuk memenuhi kebutuhan setahun Dan sisanya kita putarkan kembali ke dana pensiun Maka dana pensiun kita itu tidak akan habis-habis Meskipun kita tarik sebesar 4% setiap tahunnya Nah dari rumus inilah kita mencoba untuk menurunkan ya Apabila 4% dikalikan dana pensiun sama dengan kebutuhan setiap tahun Maka dana pensiun sama dengan Satu dibagi 4% dikalikan kebutuhan tahunan Maka ketemulah dana pensiun sama dengan 25 kali biaya hidup tahunan Nah kita akan coba lihat spreadsheet ini ya Di sini sobat investor harus memasukkan berapa biaya hidup sebulan Kalau saya sekeluarga biaya hidup sebulannya sekitar 13 juta rupiah Kemudian kita kalikan 12 maka akan menjadi biaya hidup setahun sebesar 156 juta Dengan menggunakan the 4% rule maka dana pensiun kita itu adalah 3,9 miliar Permasalahannya adalah dana pensiun saya yang ada di bibit itu masih kurang dari 3,9 miliar Artinya kita tidak bisa pensiun pada saat ini Nah kita harus rencanakan kira-kira kita mau pensiun secara realistis berapa tahun lagi Di sini saya asumsikan akan pensiun sekitar 13 tahun lagi Dan otomatis pengeluaran kita pada tahun ini dan 13 tahun daripada sekarang itu akan berubah Saya akan masukkan kenaikan biaya hidup sebesar 5% per tahun Maka akan ketemulah faktor inflasi itu sebesar 1,89 kali Artinya biaya hidup di 13 tahun yang akan datang itu sekitar 1,8 kali lebih besar daripada sekarang Kalau biaya hidup tahunan sekarang 156 juta Maka biaya hidup 13 tahun lagi itu menjadi 294 juta Kita kalikan 25 ketemulah dana pensiun sekitar 7,35 miliar Nah setelah kita tahu dana pensiun kita berapa Kita perlu menghitung berapa kebutuhan nabung rutinnya kita Pertama yang kita harus lihat adalah apakah kita sudah punya modal atau tidak ya Modal saya per hari ini itu adalah 944 juta yang ada di dana pensiun Kemudian kita harus kira-kira berapa keuntungan dari investasi kita Saya di sini pakai robo advisor level 10 di mana pasar uang itu 10% bobotnya Reksadana obligasi 20% dan reksadana indeks itu sebesar 70% Ini adalah historis dari returnnya Maka kalau kita kalikan bobot dan ekspektasi return maka ketemulah angka 10,4% Ini yang nanti kita masukkan di ekspektasi return 10,4% Nah dari sini kita bisa menggunakan kalkulator PMT Dan ketemulah jumlah nabung rutin tahunan kita adalah sebesar 156 juta rupiah Dan jumlah nabung rutin bulanan itu sebesar 13,03 juta per bulan Agar dana pensiun 7,354 miliar ini bisa tercapai dalam 13 tahun Oke kita kembali ke aplikasi bibit kita klik di sini dana pensiun Dan yang perlu kita lakukan adalah kita masukkan target dana pensiun kita Saya memasukkan target 7,5 miliar di sini saya bulatkan Dan sebenarnya bibit juga sudah menghitung ya kebutuhan yang harus ditabung setiap bulannya Dan di sini kebutuhan nabung rutin bulanannya adalah 8,7 juta Lebih rendah daripada yang kita rencanakan Ada kemungkinan asumsi return dari bibit itu lebih agresif Daripada asumsi return yang saya pakai sebelumnya Nah kita akan coba lihat ya komposisinya seperti apa Tadi saya sudah ceritakan kalau saya memakai profil resiko 10 Di mana profil resiko 10 itu disusunkan pasar uang sebesar 10% Obligasi sebesar 20% dan reksadana saham sebesar 70% Kita akan coba lihat ya untuk reksadana pasar uang Saya memakai di sini yang namanya Sukor Invest Money Market Fund Dan di sini ada Manulife Dana Kas Syariah Ini adalah hasil dari cashback bagi sebuah investor yang memakai kode referral Dodi Bicara Investasi Kemudian kalau kita lihat untuk reksadana obligasi saya ada 3 reksadana Yaitu majoris sokong negara Indonesia ini juga merupakan cashback pada masa yang lalu Ada ABF Indonesia Bond Index Fund ini adalah reksadana obligasi negara dan juga ada Sukor Invest Stable Fund ini adalah reksadana obligasi korporasi Untuk reksadana saham sendiri saya memilih yang namanya reksadana saham yang dikelola secara pasif yaitu reksadana index Saya punya di sini AFRIS IDX 30 dengan nominal sebesar 280 juta rupiah Dan juga BNI AM Index IDX 30 dengan nominal 449 juta rupiah Masing-masing returnnya sudah 36,21% dan 40,02% Kalau kita rata-rata imbal hasilnya adalah plus 38,53% dengan keuntungan nominal sebesar 203 juta rupiah Jadi keuntungan saya dalam satu portfolio ini memang dominan disumbang oleh keuntungan reksadana saham Nah itu tadi komposisi dari portfolio saya Sekarang saya akan coba menjelaskan bagaimana caranya saya memilih masing-masing reksadana ini Oke kalau untuk reksadana pasar uang sebenarnya saya cukup simple aja ya Saya akan melihat yang satu tahun terakhirnya performanya paling bagus Dan juga saya akan melihat total aset under management yang mana yang lebih tinggi Dari sini kita bisa melihat kalau Sukor Invest Money Market Fund Itu yang memiliki CAGR satu tahun yang paling tinggi Serta total aset under managementnya juga yang termasuk cukup banyak Nah mengapa reksadana pasar uang lain itu tidak bisa menyaingi Sukor Invest Money Market Fund Jawabannya ada di komposisi atau alokasi aset Dimana memang disini Sukor Invest Money Market Fund bisa mencapai return yang tinggi Karena memasukkan obligasi dan sukuk yang jatuh tempe kurang dari satu tahun itu cukup dominan Kita pasti tahu ya obligasi mau bagaimanapun akan lebih besar returnnya daripada deposito Dan tentu saja ini akan lebih riski daripada reksadana yang lainnya Karena obligasi dari korporasi bisa saja gagal bayar Tapi dengan pengalaman Sukor Aset Management saya percaya bahwa mereka akan memilih Obligasi korporasi yang relatif aman Bagaimana dengan reksadana obligasi? Kalau untuk reksadana obligasi sendiri ada dua jenis Satu adalah reksadana obligasi negara Contohnya adalah ABF Indonesia Bon Index Fund Kemudian Manulev Obligasi Unggulan Kelas A Dan seterusnya saya sudah sempat ada satu video sendiri yang membahas tentang ini Untuk reksadana obligasi negara pilihan saya adalah di reksadana indeksnya Karena expense ratio-nya lebih rendah Dan juga kalau kita lihat di return 3 tahun terakhirnya Itu adalah sekitar 8,32% ya CAGR rata-ratanya Kalau kita lihat 5 tahun CAGR rata-ratanya sekitar 6,76% Dan juga aset under management-nya 4,98T Jenis kedua adalah reksadana obligasi korporasi Setahu saya kalau di bibit hanya ada dua Yaitu Sukor Investable Fund dan juga Dana Mas Stabil Dan kalau kita lihat secara performa expense ratio-nya lebih rendah dan CAGR-nya lebih tinggi Maka saya pakai Sukor Investable Fund Ada perbedaan karakteristik antara reksadana obligasi korporasi dan negara Saya juga sudah sempat bahas di satu video Nah bagaimana dengan reksadana saham? Kalau di reksadana saham sebenarnya juga ada dua jenis Satu adalah reksadana saham yang dikelola secara pasif yaitu reksadana indeks Dan yang kedua adalah reksadana saham yang dikelola secara aktif Yaitu reksadana saham Nah reksadana indeks sendiri ada beberapa indeks yang ada di bibit ya Ada indeks IDX30 Di mana kalau IDX30 ini ada punyanya BNI AM Ada juga punya AFRIS dan juga ada punyanya PRINCIPAL Kalau untuk indeks Seri Kehati ada BNP Paribas Seri Kehati Ada juga reksadana syariah ya Dana reksa indeks syariah Dan yang paling baru itu adalah reksadana indeks Futsi Indonesia ISG Keluaran dari Mandiri AM Mengapa saya lebih memilih reksadana saham yang dikelola pasif yaitu reksadana indeks? Walaupun kalau kita lihat ada juga reksadana-reksadana yang performa yang lebih tinggi daripada reksadana indeks Jawabannya adalah cukup simpel Saya tidak mencari reksadana saham terbaik Tetapi saya mencari reksadana saham yang performanya sama dengan pasar Permasalahannya adalah kita bisa saja melihat reksadana saham ini adalah punya track record yang bagus Sepanjang 5 tahun terakhir Tetapi 5 tahun ke depannya apakah mereka akan tetap konsisten mengalahkan pasar? Saya tidak punya insight reksadana mana Yang performa masalah halunya bagus Dan tetap bisa menjaga performanya sampai 5, 10, 15 tahun ke depan Dengan expense ratio yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana indeks Nah kalau sobat investor memang punya insight tersebut Dan sangat yakin dengan reksadana saham non-indeks Yang bisa mengalahkan pasar atau mengalahkan market secara konsisten Maka silakan saja boleh-boleh saja untuk memilih reksadana saham favoritnya Oke itu tadi sedikit penjelasan saya tentang topik pada hari ini Sampai jumpa kembali di episode-episode selanjutnya Bye